Intro Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk, saya kembali melanjutkan perbincangan Menyapa Pak Hadar, Pak Hadar dengan asumsi 1 juta KTP, artinya sebanyak 3.745 KTP dalam waktu 14 hari untuk verifikasi faktual Bagaimana caranya nanti itu Pak? Apakah memang sudah disiapkan juga oleh KPU? Ya sebetulnya di dalam peraturan kami di PKPU 9 itu sudah diatur Jadi PPS itu bisa merekrut tenaga verifikator dari RT, RW dan lain-lain untuk membantu bekerja Jadi tentu kita harus siap melaksanakan ini Bahkan sebetulnya itu baru hitungan satu pasangan calon yang kebetulan ini diambil contoh di Jakarta Kalau di Jakarta ada dua pasangan calon persorangan tentu lebih banyak lagi Jadi memang kita harus persiapkan dan di dalam peraturan kami sudah demikian Yang menyulitkan yaitu ada pembatasan tiga harinya Kalau sebelumnya itu kalau kemudian tidak ketemu setelah kami tuntas mencari semua dukungan di dalam satu desa atau kelurahan Barulah kami berkomunikasi dengan tim pasangan calon untuk meminta dikumpulkan Dalam waktu tertentu dan tempat tertentu yang kita janji bersama Oke Nah itu kami bayangkan lebih mudah dilakukan Nah kemudian kalau masih ada yang belum hadir di dalam janji pertemuan dan tempat janji bersama tersebut Masih bisa juga para pendukung yang belum ditemui ini datang ke kantor PPS Sampai masa verifikasi berakhir yaitu 14 hari atau di hari ke-14 Nah pengaturan seperti ini sebetulnya akan lebih memudahkan buat kami sebagai penyelenggara Perkiraan kami juga buat para pendukung Oke Tetapi sekarang sudah menjadi apa norma atau aturan di dalam undang-undang Ya tentu kami harus mengikutinya Ya Nah nanti kita cari jalan Misalnya di hari pertama itu betul-betul seluruh petugas kami Mencari semuanya atau mengumpulkan di satu tempat begitu Nanti kemudian baru ketahuan siapa yang tidak didapatkan Oke Misalnya seperti itu Nah ini kami sedang memikirkan dan mencari jalan yang terbaik Pasti Yang penting kami bisa bekerja dengan efektif Dan para pendukung juga tidak diberatkan karenanya Oke Pasti berpikir keras ya Pak Hadar ya Berapa banyak kemudian penambahan atau merekrutan tenaga Oh ya ya tentu Bantu yang kemudian disiapkan nantinya Dan dengan tingkat mobilitas yang cukup dinamis di Jakarta Seperti apa Pak nanti realisasinya di lapangan Ya tentu itu kami arahkan dan itu menjadi keputusan bagi penyelenggara di tingkat daerah masing-masing Karena kondisinya berbeda-beda daerah yang memang butuh lebih banyak petugas verifikator Dibandingkan dengan daerah lain Daerah yang lebih sulit geografisnya mungkin juga butuh verifikator lebih banyak dan waktu lebih panjang Jadi sangat tergantung Mereka selama ini sudah memperkirakan Sehingga perubahan ini itu bisa diupayakan atau disesuaikan ya Jalan keluarnya sebaik-baiknya Baik saya kembali ke studio dulu Mas Soto kalau Anda melihat dengan kurun waktu tiga hari yang tadi sudah sempat kita kritisi bersama-sama begitu Apakah ini memang dalam pembuatan undang-undang yang baru ini Ada semacam kepentingan dari calon lain kemudian untuk menjegal calon independen khususnya Mungkin dalam hal ini Ahok lah kita katakan seperti itu Partai politik punya kepentingan masing-masing Saya pikirnya sah-sah saja kemudian kepentingannya yang ditampung Tapi ada batasan-batasan dalam demokrasi yang berkualitas Apa yang disebut dengan rasionalitas dalam apolitik atau tidak Ini menurut saya sudah di luar ambang batas rasio Kalau kemudian ada sebagian masyarakat merasa paranoid Merasa kemudian ada lalu kemudian curiga dengan kepentingan-kepentingan besar Itu juga bisa dijelaskan karena ada argumentasi Pertama bagaimana memang kecenderungan kenaikan anggap batas bagi daerah perseorangan Jadi sebelum bicara Ahok memang ada kecenderungan ketidakikhlasan dari partai terhadap daerah perseorangan Sudah 8 tahun tidak ikhlasan Sudah 8 tahun tidak ikhlasan Dalam konteks Ahok kita tahu bagaimana kemudian menyeruak juga kalimat-kalimat yang mencerminkan sikap dari sebagian partai Saya tidak katakan semua terhadap daerah perseorangan Bagaimana mereka mengatakan ini bentuk deparpolisasi Itu sudah bentuk degradasi pemikiran yang sehat terhadap demokrasi dan pengakuan terhadap jalur independen sendiri Ini bukan hanya terjadi di Indonesia Ketika kita memilih sistem presidensial Di negara manapun Anda harus lihat Ini diakui jalur perseorangan Dan tidak ada yang memiliki persyaratan seberat yang ada di Indonesia Pertanyaan selanjutnya adalah kemudian Lalu kemudian maknanya apa? Mereka mengatakan bahwa ini supaya kemudian dukungan yang lebih berkualitas Artinya Anda melihat sangat jelas kemudian penjegalan yang dilakukan oleh sejumlah pihak-pihak yang berkepentingan Saya tidak katakan penjegalan lah Tapi saya ingin mengatakan ada upaya Bukan ingin membunuh Ahok secara politik dan secara elektoral Ini membunuh demokrasi perlahan kalau situasi seperti ini Niat terselubung lah Niat terselubung, artinya begini loh Kalau kita coba lihat juga ya Apa yang dilakukan oleh teman-teman dengan kemudian mengatakan bahwa verifikasi faktual ini Memastikan jangan ada dukungan fiktif Publik yang selama ini dalam konteks survei mengatakan partai ini tingkat kepuasan publiknya juga rendah Keperjaan publiknya rendah Kemudian bisa bertanya misalnya dengan logika sangat sederhana Anda menggunakan logika matematika politik dukungan 20-25% dengan menggunakan landasan pemilih legislatif sebelumnya Misalnya, apa jaminan bahwa partai Anda detik ini masih memiliki kekuatan yang sama Kalau ingin menggunakan logika yang menurut saya terlalu disimplifikasi Mungkin pengennya kalau jatuh ya sama-sama gitu Jangan jatuh sendiri seperti itu Mas Toto Iya, tapi balik lagi lah Saya pikir ini pembelajaran demokrasi Saya harus katakan semenjak Ahok maju melalui jalur perseorangan Isu ini kemudian semakin menyeruak Tetapi juga yang bagusnya adalah Publik dalam konteks demokrasi partisipasi kemudian sekarang jadi mengerti Baru sekarang loh, publik kemudian ingin belajar juga Dan membaca pasal dalam undang-undang mengenai pilkada Terkait dengan verifikasi faktual Terkait dengan persyaratan jalur perseorangan Ini menurut saya sih cukup percaya Kalau dalam konteks Jakarta karena euforia begitu besar Akses informasi begitu kuat Saya yakin teman Ahok mampu melewati rintangan ini Tapi memang seperti Pak Putu tadi katakan Buat daerah lain Ini menurut saya sesuatu yang mengagetkan Dan akhirnya akan mengorbankan calon-calon lain Oke, tapi kalau melihat kemudian Misalnya ada unsur atau kepentingan Ataupun juga ada data-data fiktif yang bisa saja dikumpulkan Karena kan mungkin untuk kasus Ahok Bisa saja semua data memang valid seperti itu Tapi kalau calon-calon independen yang mungkin sempat ada Atau diverifikasi sebelumnya Memang ditemukan sejumlah data fiktif Artinya ini juga mungkin menjadi ketakutan tersendiri Kita coba berpikir positif kepada DPR ini Mas Toto Seberapa besar kemudian ini artinya bisa Bisa mendukung Apa ya Niat kita untuk memperbaiki Atau kevalidan data Khususnya untuk calon independen sendiri Begitu Mas Toto? Kalau Anda ingin membuat atur yang lebih kuat Perkuat terlebih dahulu infrastruktur Sehingga kemudian itu menjadi siap semua Contoh kalau Anda menggunakan logika DPT sebelumnya Bagaimana Anda bisa memastikan terlebih dahulu DPT yang dimiliki oleh pemilu-pemilu sebelumnya Itu menyerupai Apa yang menjadi representasi real dari kondisi penduduk Jumlah penduduk, jumlah pemilih misalnya Ketika bicara biasanya adalah KTP elektronik Pastikan terlebih dahulu KTP elektronik Memang sudah clear tersebar di seluruh Indonesia Kan sekarang kita sudah katakan Single identity baru di 2019 Kalau saya tidak salah Ini yang menurut saya harusnya menjadi Keluasan dari DPR Ketika ingin memiliki objektif yang baik Persiapkan ini secara bertahap Perangkat-perangkat apa yang harus dipersiapkan Sehingga kemudian kita memiliki aturan yang ketat Tiga hari itu Seperti yang tadi ditanyakan Tidak ada urusannya dengan fiktif Dan tidak fiktif tidak ada urusan Sama sekali tidak ada urusan Tiga hari itu Mau fiktif, mau tidak fiktif Ini adalah soal metode Bagaimana kemudian verifikator diberi keluasan ke lapangan Itu poinnya Jadi tidak ada hubungannya Oh gara-gara karena banyak fiktif Lalu dikunciinlah tiga hari Tidak ada Artinya sebenarnya tetap bisa Tapi dengan jangka waktu yang lebih panjang Betul Tetapi tiga hari ini Ditambah lagi Kemudian kalau tidak bisa ditemui Kemudian dinyatakan gugur Dan Mas Hadar tadi sudah mengatakan Kalau kemudian secara kolektif sudah dikumpulkan Lalu tidak bisa datang Masih ada waktu Ternyata masa verifikasi Masih boleh lagi datang ke KPPS Tidak langsung gugur Jadi dua indikator ini saja Sebetulnya dari term tiga hari Kemudian langsung digugurkan Miat terserubung itu terlalu kelihatan Dengan waktu tiga hari tersebut yang cukup singkat Kita tidak bisa diborongi Kalau misalnya ini Pasal kontroversial ini ingin digugat Sebenarnya apakah masih punya kesempatan untuk digugat? Saya agak takut waktu ya Pak Putu lebih bisa menjelaskan Tapi saya melihat terus terang Dengan sisa waktu yang ada Dalam konteks kita berbicara hanya 7 Agustus ya Pak Putu ya Proses pendaftaran jalur persorangan 3 sampai 7 Agustus Saya takut pada akhirnya agak sulit Untuk bisa berharap ada keputusan Dalam waktu cepat Terkait dengan undang-undang ini Oke Yang malah mungkin lebih mengganggu ya Sebetulnya bisa diatur Sedemikian rupa melalui peraturan KPU Katanya-katanya metode kolektif Di undang-undang juga tidak ada Oke Tetapi di peraturan KPU dimungkinkan Dan itu yang nanti skenario itu Yang akan bisa lebih membantu Untuk menyelamatkan dukungan ini Walaupun sebetulnya Ini kan jadi pertanyaan besar Menurut saya ini wilayah abu-abu ya Bagaimana beberapa metode Yang bisa dituangkan dalam PKPU Bukan tidak mungkin Itu dianggap bertabrakan Dengan pasal yang ada Di dalam undang-undang terbaru ini Nah dan itu sebenarnya Menjadi pertanyaan terbesarnya Kenapa sih urusan yang sangat teknis Yang kita bicarakan dari tadi Saya yakin tidak semua orang awam memahami Begitu karena terlalu teknis Harus diatur di dalam undang-undang Oke Jangan-jangan Mungkin untuk memasukkan Angka tiganya itu Pak Saya ada penelpon dulu Saya terima dulu ya Ada Pak Bambang di Solo Halo Pak Bambang Ya selamat malam Selamat malam Pak Bambang silahkan Oke Terima kasih Bapak-bapak yang berhormat Ya Silahkan Kami ingin memberikan masukan Walaupun kami orang Solo Ini saya kan Melihat dengan adanya Pencalonan independen Bapak Ahok ini Benar-benar Saya melihat kok Dengan Dengan judul 1001 cara Jikal Ahok ini Memang betul-betul Sangat memprihatinkan Oke Soalnya saya melihat Kenapa dengan Sarat independen ini Bahwa Untuk cara-cara yang Dipakai oleh DPR maupun Teman-teman kita yang sudah Dianggap dewasa Dalam berpolitik Ya Namun kenyataannya Kita melihat Bahwa dengan cara Menjegal ini Pak Bambang Anda melihat ini memang Adalah upaya Untuk menjegal calon independen Salah satunya Pak Ahok Begitu Dalam pilkada Kita melihat Dengan Bang ini baru Mau mencalonkan aja Sudah seperti itu Padahal nanti Masih ada proses pemilihan Nah ini kita melihat Bahwa ini Kecurangan yang Diperlihatkan oleh Bukankah ini adalah Upaya agar Nantinya pun Siapa-siapa yang Mencalonkan diri Sebagai calon Kepala Daerah Adalah mereka yang Benar-benar sudah Melewati sejumlah tahap Yang sangat ketat Begitu Pak Bambang Iya ini sangat Memberatkan Apalagi sehingga Ini menjadikan Kekhawatiran Orang-orang yang Mempunyai berpolitik Baik-baik Terima kasih Pak Bambang Sudah berpartisipasi Bersama kami Di Prantem Talk Bahkan dari Solo Jauh-jauh juga Memberikan komentar ya Ada lagi masalah Mbak Ini misalnya Ahok punya pendukung Di luar negeri Memberkati PDKI 25 ribu Oke Bagaimana itu Bagaimana cara Terimakasinya Bisa video call Enggak sih sebenarnya Nah itu persoalannya Saya mau mengatakan itu Ketika bicara bertemu Secara langsung Bagaimana ini Tafsir KPU Soal bertemu secara langsung Oke Kita tanyakan langsung Mungkin ke Pak Hadar Boleh Pak Hadar Ya Pak Hadar Masih bersama kami Pak Hadar ya Seandainya kemudian Dalam tahap verifikasi Tadi sempat disingung Oleh Pak Putu Ada beberapa Atau kurang lebih 25 ribu pendukung Ahok yang ada Di luar negeri nanti Kalaupun misalnya Dilakukan verifikasi faktual Itu akan seperti apa Pak Akan menggunakan infrastruktur Atau teknologi Yang lebih canggih Begitu dengan video call Misalnya Pak Atau seperti apa nanti Ya kalau undang-undang yang sekarang ini sangat tidak memungkinkan Karena yang dimaksudkan dengan sensus itu adalah mendatangi ke rumah-rumah Kami bisa saja mencoba membawa upaya keras Karena juga punya azas dimana kami harus betul-betul melayani Bekerja secara profesional Harus bersikap adil dan seterusnya Oke Tetapi ingat Ada pasal lain lagi juga di dalam undang-undang ini Pasal 9 Angka A Huruf A Mohon maaf Di mana sekarang Kami harus berkonsultasi Melalui rapat dengan perdapat Yang hasilnya itu mengikat Nah disini juga Maka Upaya maksimal Upaya kami sendiri Untuk menetapkan kebijakan kami Ini menjadi terbatas Oke Berarti cukup besar juga intervensinya ya Pak ya Terhadap KPU Nah saya kira itu persoalan yang besar juga Oke Ya Ya artinya kawan-kawan ini Perkiraan kami ini menjadi ruang yang sangat besar Oleh karena itu sekarang Kami berencana untuk melakukan judicial review terhadap pasal ini Judicial review ini itu akan dilakukan Apa yang kami bisa lakukan Hal-hal teknis itu menjadi sangat terbatas Oke Baik Baik Pak Hadar kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk Kami kembali Usai jenak Pemirsa tetaplah bersama kami di segmen berikutnya